Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ganas Dioko. Pada kesempatan malam hari ini, saya sudah bersama Pak Ustadz Romli. Kebetulan beliau menunggu dari sore tadi ya, sampai sekarang jam 11 malam, saya baru datang berangkat ke lokasi sini. Untuk persiapan, gimana Pak Ustadz Romli? Ya, sesuai janji saya kemarin, mengembalikan kuku ke Pak Gonya, untuk malam hari ini, kita sudah siap. Sudah siap ya? Siap, Mas Genang. Berarti bisa dipertanggungjawabkan itu omongan? Insya Allah, insya Allah saya bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman ya, itu dari Pak Ustadz, katanya sudah siap, semoga saja kita berdua berjalan dengan mulus, tanpa ada kendala apapun. Untuk teman-teman, bisa doakan dari rumah ya. Videonya saya potong dulu teman-teman, biar tidak durasinya enggak panjang, karena menonton durasi panjang itu pusing. Oh ya, kita langsung matikan kamera, nanti kalau ada penampakan atau gerak gerik, saya langsung nyalakan kameranya teman-teman. Oke. Teman-teman ya, begitu ada suara kuda jantan, karena ciri khas dari Pak Gun, itu suaranya jantan, kuda jantan, hee, gitu ya, saya langsung nyalakan kamera, karena biasanya tanda-pertanda kemunculan dia itu ada suara ya, teman-teman ya, suara kuda, karena ciri khasnya. Tadi Pak Ustadz dengar sendiri? Dengarnya masih samar-samar, Mas. Jadi, belum begitu jelas sih. Oke teman-teman, tadi di telinga saya sangat jelas ya, tapi kata Pak Ustadz Romli, katanya, belum terdengar jelas ya. Kita coba pelan-pelan mencari keberadaan dia, teman-teman. Semoga saja dia nggak jauh ya. Ayo Pak Ustadz, jalan pelan-pelan. Ini ikut ekspor, berdiri rasanya, Mas Kenang ya? Iya, kalau ikut ekspor, emang, apa namanya, capek Pak Ustadz. Apalagi kan Pak Ustadz jarang ke hutan. Iya, masalahnya seumur-umur, saya baru kali ini, Mas Benang. Iya. Baru terjun ke hutan langsung ini. Berarti, tadi kita berangkat jam 11, sekarang udah jam setengah duaan ini, Pak Ustadz. Udah jam setengah dua ya? Iya, ini udah saya duduk di sini, bareng Pak Ustadz, udah lama ngobrol-ngobrol tentang, tukar pikiran tentang religius ya. Apa coba saya ini dulu ya? Ya, coba, deteksi dulu keberadaannya. Siapa tahu bisa menerawang, oke teman-teman, Pak Ustadz sedang mendeteksi, keberadaan dari sosok itu. Gimana Pak Ustadz? Kalau energi sudah dekat di sini, Mas Benang. Ini udah... Udah ada di sekitar sini kayaknya sih ini? Energinya. Coba sini Pak Ustadz, ke belakang dulu. Kita fokus ke cahaya dulu ya. Nah, kita cari pelan-pelan. Bismillah. Oke teman-teman ya. Kita belum melihat keberadaannya. Sebentar, 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 sebentar. Pak Ustadz, sebentar, Pak Ustadz. Sebentar, saya melihat ada sosok putih-putih. Saya kunci dulu sebelum dia melihat, menghilang ya. Oke Pak Ustadz, bisa lihat sini dekat. Sini, depan kamera. Duduk dulu, sebentar. Ya. Bisa lihat Pak Ustadz? Belum, belum. Itu ini, ini ke cahaya center. Ini ya. Belum lihat kan Mas Benang? Itu loh. Pohon pepaya bawahnya. Tapi, cuma samar-samar doang, belum begitu jelas sih ya. Masih samar ya? Ini padahal sosoknya udah padat Pak Ustadz. Ya. Oke teman-teman ya. Saya buka dulu batin, mata batinnya Pak Ustadz. Pelan-pelan. Semoga saja bisa terbuka atas izin yang dari yang kuasa ya. Sebelum dia menghilang. dua... Bu... buka dulu. Bu... Oke, coba perhatikan lagi Bisa melihat Putih-putih, padat Udah liat ya Udah keliatan Oke Kita lewatnya sini Pak Ustadz Jangan lewat situ Nanti kita menyampingkan dia itu bahaya Takutnya kena pati gendinya Dia soalnya punya energi Punya kekuatan ya Berupa bola api Oke teman-teman Ini sosoknya Ini adalah sosoknya Saya pastikan Coba Aduh Wah tangannya kelihatan ya teman-teman ya Tangannya sudah kelihatan Jelas Pak Ustadz jelas padat ya Udah kelihatan Udah padat Udah siap untuk Mencoba mengembalikan ya Siap 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 Tapi Pesan saya pelan-pelan saja Fokus Gak usah Pikirannya gak usah Macem-macem Karena ini sosok bukan Kaleng-kaleng Pak Ustadz Siap ya Siap siap Oke Silahkan saya nunggu disini Oke teman-teman Pak Ustadznya Sedang mencoba Berinteraksi Kukunya udah persiapan Pak Ustadz Kukunya udah Udah saya persiapkan Ini masih dibungkus rapi Oh ya oke Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Kun Sesuai janji saya kemarin Saya akan mengembalikan kukunya Maju terus Pak Ustadz Pelan-pelan Tapi Saya minta Tolong Kirim energi ke saya Pak Kun Jangan sampai Menyerang Deketin lagi Santai Pak Ustadz Bisa deketin lagi Kukunya buka Ini Kukunya masih dibungkus rapi Sama tisu Ya Mau saya kembalikan ya Ya Mudah-mudahan Setelah kuku ini dikembalikan Pak Kun Jangan sampai Datang ke rumah saya Sesuai janjinya ya Oke teman-teman Pak Ustadznya mulai berinteraksi Ini kukunya nih Coba Ke kamera dulu Pak Ustadz Deket Jelas ya Jelas Oke oke Set Pelan-pelan ya Ini Udah jauh dari jalan raya ya teman-teman Belakang pedesaan Jadi suara motor terlihat jelas Terdengar jelas Deketin Pak Ustadz Jangan Kakinya Jangan Gemetar Santuy Astagfirullah Pak Ustadz Kamu pergi Oke teman-teman Ini Pak Ustadznya ternyata bukan kerasukan Melainkan dia hilang kesadaran diri ya Bagaimana ini ya Astagfirullah Bingung ini Coba saya angkat dulu teman-teman Saya dudukin dulu Oke teman-teman Ini badannya berat Saya gak mungkin kuat Mengangkatnya Ostadz 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 HP Hai lho Hai toi Kami Kamu hai 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 hari ini sedih lagi memburu ini ganti itu kebun kopi ya tulungnya aku sedih loh penting bahagia ini pada hubungan pokoknya ya aku ngomongin disini ya penting ya aku lagi kebunnetan ini yang lagi gawai youtube ya ini memburu ini ganti itu kebun kakao kebun kakao ini mas ganti ya ya nah gak apa-apa bocat lu apa-apa-apa ya iya kianu kagian penting banyak yakin Melayu ya Melayu ya dalam oke kira punten banget yakin oke teman-teman ya belum sempat dikembalikan ternyata apa usahnya ngeblank atau hilang kesadaran saya lagi menunggu teman dulu suruh bantuin ngangkat karena ini hilang sadar saya gak perlu bawa siapan air atau apa-apa pun ya mungkin saya cut dulu videonya teman-teman ya biar nanti durasinya gak kepanjangan oke teman-teman ya Masih, ya, ini pas ya, kuat ya Kok disini, kok disini, gak apa kameranya Kameranya, nanti Ayo, guys, corotin Oke, teman-teman, ini pausatnya harus diangkat Karena hilang kesadaran, ya Saya potong dulu videonya sampai disini, teman-teman Karena ini yang cukup, saya mau bantuin ini gantian Saya akhiri Wabillahi Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara, Salam Sejahtera Dan Salam Om Swastiastu